Hai Oke guys kita meski kegiam pertama ya antara kagendra melawan dari tim secret indo lawan malai guys ya let's go let's go guys ya Indo lawan malai oke disini tim secret ada charlotte ada nezza ada my siranui dirinji sama sunbin dari kagendra ada zangfei ladi sun ladi zen terus ada yuhuan dan ada mayen ya mayen mayen ya pokoknya itu kanis ya ini casternya sih wajib all in indo lah caster pembelajaran cuman itu semoga cuma showmatch aja buat kagendra kagendranya nyiapin strut buat ngelawan di Malaysia di sini yang merauk pakai yuhuan bisa sebagai semuanya kebetulan kan telah kita lihat aja guys ya dari sana lebih oke lah cuma nggak dateng ya waktu showmatch ya dateng lah nggak dateng mahal bro mahal bro dari Cina langsung dimulai aja game pertama besok 3series kagendra dan juga tim secret betul dimana kali ini di duanya di mid lane udah ada dua orang zangfei dan juga Senko yang udah kena time bomb langsung rotasi ke arah atas buat ngamain satu reverse pride karena ada yang bermain agresif akan mundur aja ditukar dengan reverse pride midlane sudah ngambil katanya ini ayamnya juga bakal diambil tim terkuat HOK itu ada di malai memang kesempatan nya sih karena yuhuan cukup lama juga untuk rotasi ke arah sana dia cukup lama juga buat nge-clear di awal-awal meskipun bisa di-stack camnya ya ini emang gerakan-gerakan yang kayak gini dari tim-tim malai dari kemarin juga ngakuin yang sama barengan sama mid lane badangan sama classline juga rotasi ngerebutin infet infet dengan jangka mereka ikut dari tekniknya fokus boleh ngabisin kami sendiri area masuk jangka sendiri dan sekarang Hans juga masih adu mekanik aja sama suan lumayan low agak bahaya dan pasir juhan milik Wirraunnya datang bisa kira by one yang ternyata bawa Wirraun guys dari hans sih tapi awarenessnya hans suan maksud gua itu oke banget dia tahu Hans masih maju dengan darah yang low HP itu sudah mencurigakan ada yang mencurigakan kemungkinan di menit 137 ini udah selesai nge-clear kemungkinan bakal ada jungle lawan disana cuman ini dengan dia bawa healer dan udah ada hantihil yang pasif dimiliki sama TNX dengan nezanya gua enggak tahu ini bakal bisa di start juga jadi 50% nanti blazing cap jadi bakal nguntungin juga buat ini juga siap-siap untuk ke-trap ada monfu tempulah dulu Hans wc1 belakunya sabar menunggu Hans dan logis ya Enggak ngecekin brush tadi jadinya Hansa ketawa ini beliau ngeri banget bisa keuntungan buat tim secret di awal nggak jauh-jauh banget Oh mungkin ini guys long yang dimaksud di MR juga gede-gede ada long juga loh dibawahnya masih bertahan aja di sini movers masih badanin pukulan dari samnya jadi soalnya ada viewer gue yang tanya guys ada lompatan juga dimasukkan shield masih bisa tahan-tahan badan aja melindungi pemain dari judul-judul ya biaya long ya lebih banyak yang bakal kacau saat depan dari kilta tuh ke arah moversnya juga masih bisa langsung udah bang untuk ngori banget bang ya klasik kagendrah di erlinya juga pakai jungle-jango logis yang kayak gini jadinya memang gabi logis-logis di awal-awal jadinya masih farming dulu aja untuk Yuhuan nya itu sendiri pakai morpul tempo di arah midlane juga udah ada Tian X yang bakal coba untuk ngambil satu cambor nya lagi ini nggak bakal bisa dibantiin juga nggak bakal bisa di cover sama Wirau merahnya juga bakal diambil sama Neiza dan juga bakal dibantu sama Swan dan juga long ini ngebuat Yuhuan dan tim kagendrah semakin terburuk semakin kehilangan ekonomi iya mulai diinvit semua nih tapi dibawahnya juga bakal dikumpulin empat pemain disini ngerebutin yang ayamnya aja tapi nggak worth sebenernya tuh karena masih keuntungan yang besar banget udah 2000 gold nih buat tim secretnya semakin ke pressure aja dari pohishika gendrahnya sementara ini maenya sakit banget gila gitu gerakan-gerakannya dia bagus parah dari tadi ya dan agresif ya dari tim secret ya bawahnya juga udah kena press ada mini dan masih bisa di clear juga sama di rangy cukup cepat tadi dari ledison 00 juga pakai pasif rolling rate juga belum berasa banget ke arah tower karena emang dulu guys kalian di bawah menit empat di atas juga jarang team fight bisa udah ketinggalan gold yang nanti di atas menit lima biasanya tuh di atas menit lima guys warnya siapapun yang dapat ini bisa ngebalikin keadaan karena masih bakal dikontes ini sama kagendrah harusnya ya atau mungkin mau ditukar aja kalau bisa ditukar bakal enakin tim secret banget buat ngepress kagendrah terus iya agak bahaya tuh swan di bagian depan ini swan nya ada dua ya jadi agak bingung juga tyron nya sama overload udah ready guys ya iya buset langsung diambil guys masih bakal langsung tyron dan dilepas kayaknya, dilepas secara free Neza dapetin semainnya mau kontes juga kayak yang biru cuman smite nya udah dipakai sih jadi maybe bakal dilepasin aja Wiraw masih punya smite soalnya amanein buff biru ini tapi keuntungan lagi nih lagi-lagi udah mulai keuntungan 2000 gold lebih sekarang kondisinya buat tim secret soalnya tadi Hans nya udah kepress diatas dia kena first blood sama maishirani juga jadinya charlotte udah menang lane secara dia buat nge-clear bakal lebih cepet juga dan gak bisa kepress banget kayak di awal tadi Hans nya agresif ke arah charlotte cuman kai fall langsung dibalas dengan unending sorrow cuman udah kelihatan juga spawn dari azure golemnya udah muncul lagi kita udah Wiraw 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 ketang kemana Wiraw Wiraw sih pengen ngamanin buff nya guys ya cuman ya gimana guys ya ketolong guys wah terlalu OP ya guys ya menit ini masih mau dipreset lagi dan lompatan dari kacau sennya tapi ditahan aja dari samping disini mulai masuk ke lagi Tian X maju ke depan masih cukup bagus poisi dari zido jido karena ikut belakang aja gak bakal mati move first juga masih punya outburst tadi dipakai langsung move first nya bakal mati move first Tian X yang dapetin kill move first nya malah kumbang guys ya untuk tim secret diawal dan keunggulannya semakin bisa gila loh menit 5 loh guys ya menit 5 udah 56 guys menang juga lane lane nya semakin menangnya kayak cuma butuh nge-gang sekali aja kayak tadi si long nya cuma nge-gang ke atas sekali charlotte nya udah menang dapetin pressure tiren nya up langsung teleport ke arah bawah dan kali ini mid lane nya juga diambil biasanya kalo misalkan tower ini udah diambil di bagian mid lane outer udah pake dilang semua recovery nya bakal sulit banget buat ngebalikinnya aja ini bakal sulit susah banget karena jilain-jilainnya juga gak main udah ada timelapse bahkan dibuka langsung di hit satsushino dimaci ande nick sorrow langsung dikacau sen harusnya dia coba untuk gocek ke bagian minion Ivo langsung ke bagian bikin ada distraktif dilatihnya terjebak tapi bro masih aman sih dari Hans namun gak cukup damage kagendra bahkan dari birunya pun diambil tower udah masih aman biasanya pertahanan semakin lemah untuk kagendra masih bisa lari ke belakang lagi mupernya enggak punya at-burst enggak punya resenya gila menit 6 lo guys disini di misalnya belum terlalu sakit beri kagenda untuk kepanis menit empat eh menit enam dua tahun udah hancur guys iya karena nih buat farming space aja nggak ada gitu buat kagendra mereka nggak punya space buat farming jaga segitu sama tim secret outer towernya udah enggak ada jadinya manfaatin Hans juga buat nge-split push cuman masalahnya empat orang ini bisa nge-defense atau enggak selama Senko punya damage harusnya masih bisa banget tapi dia punya cooldown dari ultimate dan towernya udah mulai kecicin level lagi kebagian bankland dan 0-0 target utama distractive bakal coba untuk dirash ada timelapse juga ngomong-ngomong yang langsung diambil juga guys ya dan kali ini dari tim kagetra harus bener-bener meluk ke dalam ini ya beres sendiri ya berat banget gila gimana caranya ini masalah poisi mereka udah kurang damage poisi kepress semuanya diselesaikan makin-makin mereka ini main barbar banget guys dari tim secret guys nge-trap pun kayak mereka nggak bersih ada sih di Senko mungkin nih tapi susah banget nih kalau main secret sangat-sangat rapi sejauh ini ini lumayan jauh sulit banget dan dari main scene nya juga itemnya cukup menarik dia nggak jadiin juga setter of everbacennya cuma ke bahannya aja terus langsung ke arah lifesteal biar dia bisa main lebih agresif juga dan kagetra bakal coba untuk ngetrep Birod tempat juga di maju-mati weakness dari Hans sudah masuk timelapse dikeluarkan juga sama Yuhan dok zoning out aja main dari kagetra kali ini kacau Seno udah mulai sakit masih ada shield dari movers kacau kagetra mulai terpojok bakal dihabisin Skyfall juga langsung ke bagian belakang lagi tempat yang selesai karena tahu itu ya bakal di target terlebih dahulu sama tim bisa lihat lagi jadi jadi dari pro player guys ngeri kali ya lihat main-main nggak kayak gini nggak ya ya iyalah pake 2 jempol doang gila sakit banget dari awal mainnya juga rotasinya nge-trapnya di dapet hasilnya ini si longnya susah banget dari early game sampai sekarang butuh akhirnya 8000 sekarang dipegang sama pemain point secret mereka masih mau tablaking depan timelapse dibuka tapi nggak kena sampai siapa masih anungguin overlord wave yang bakal masuk di 3 lain sekaligus mereka bakal terus ke arah high ground sekarang waduh berat dong ini kondisi yang agak sedikit buruk bagi kagendra ini ini kepres dari semua hisi sih gimana caranya iya nggak bisa karena tower outernya udah ilang sih itu permasalahan dari kagendra juga dan jadinya kalah rotasi nezanya juga punya global presence oke lah ambil tyron lagi guys ya dan kali ini tyronnya bakal jatuh lagi ke tangan tim secret wah ini dibandingkan isurus kemarin juga isurus lebih ngelawan loh berani buat ngelawan buat main agresif ke arah tim secret agak sakit hati sebenernya maksudnya levelnya indo ya kagendra bantai-bantai banget di Indonesia agak ke bantai gini lumayan sakit hati tapi kita lihat belum tentu masih ada canggih buat balikin jujur agak nyesek sih nontonnya lumayan nyesek kita nge-cash dong tapi nyesek banget ya cuman harusnya masih ada harapan sih kagendra biasa banget kita kenal dengan tim yang bisa comeback tim yang bisa kembaliin keadaan cuman mentalnya disini dipertanyakan apakah mereka bisa atau enggak dan Charlotte emang hero tipikal scaling dia bakal lebih kuat lagi di era late game ini backline bakal masalah banget karena pastinya mungkin harapannya kalian pikir di 0-0 tapi kalo ditabrak sama Neza semua kelar bro Neza tinggal tabrak bagian belakangnya aja 0-0 nya gak bakal main ke zoning out yang lainnya bisa ngasih damage output yang gede dan bakal coba untuk dimajuin di cancel dulu timelapse juga buat zoning doang yang penting towernya kecicil perlahan-lahan tapi pasti untuk tim secret di tengah juga bakal didorong lagi minion wave nya ada red buff atau azure golem yang bakal diambil karena misalkan ini buff diambil terus itu cooldown timernya selalu ada di tim secret jadi bakal kepegang bakal di secure terus sama tim secret caranya langsung diambil lagi dan baru yang enhance ya baru mulai enhance tyrant dan juga offroad nya charotnya udah mulai juga bagian atas jadi kayaknya bakal sabar buat nungguin kah karena maya juga ke sisi atas tapi kayaknya enggak ada yang offroad bakal di inggis mereka mau tyrant mungkin makeup lebih pilih buat inggis primal bone aja mereka kuat banget kondisinya buat tim secret hampir sih tapi tergambil juga disini tirenya langsung apa tirenya udah diambil tinggal overload doang guys ya lawan juga gak bakal diambil sama kagendra mereka gak bakal berani buat nge-steel yang namanya ini overload free lah guys ya terlalu berbahaya perbedaan gol terlalu jauh udah hampir 10.000 ya ini udah diangkat 30.000 sedangkan dari kagendra masih di 26.000 aja ya karena emang terlalu OP guys ya terlalu OP permainan galak dari tim secret karena masih namanya main galak terus dari charlotte juga ternyata menang lain lawan main jadinya harus juga gak dapat space buat split push dia gak bisa buat solo juga di lane jadinya berlima itu pun nyari kesalahan dari tim secret dulu mau ditetap tapi ini masalah ini banget dan nx 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 oke lah ya kita lanjut ke game kedua guys bye bye